Pertaya ini secara santun dan terhormat. Tapi kita diintik dan dibantau oleh pertaya-pertaya lain. Wah, lurus seperti ini. Kita mau menemukan trasi tuh kepercayaan itu. Saya kira itu tambah pesan saya sedikit, karena ada kepengurusan baru yang kita ambil dari gerbong, dari kekuatan tokoh masalah yang lain. Mbak Pendeta ini sudah dibuking oleh semua pertaya, tapi beliau menolak. Hari-hari Tanu, beliau sudah pegang kartu dari Hari Tanu. Beliau kembalikan. Saya merasa bersyukur. Tadi juga saya ada yang bersepatah. Ini sambil menunggu buka puasa, Pak. Kalau beliau ini kan sudah tidak seperti, kebetulan juga dikaterisasi. Beliau yang menyelamatkan kemelut ini, Pak. Saya kira kita berikan apesiasi juga. Jadi beliau dikaterisasi juga di Lasmurah ya. Sebagai perwil di wilayah COVID-19 Sumatera Putaran. Kemudian yang sebelah lagi, Pak Lesna Purnawan. Beliau juga dikaterisasi. Kemudian di Satgas Pemenangan Pemuluh juga beliau masuk. Dalam salah satu peluang peta, Satgas Penggalangan Tokoh Masyarakat. BTPP. Kemudian di Lasmurah sebagai wakil pendarungmu. Kemudian begini, Pak. Perlu juga kami sampaikan. Bahwa Lasmurah ini punya koperasi, Pak. Namanya Koperasi Lasmurah Indonesia Sejajar. Salah satu pengurusnya beliau, Pak Lesna ini sebagai wakil ketua koperasi. Agenda Selaturahmi kami ke Provinsi Maluk ini salah satunya juga memperkenalkan adanya lembaga koperasi yang dimiliki oleh Lasmurah dan Mura. Yang ini berbasis pada ekonomi kerakyatannya. Mudah-mudahan hadirnya kawan-kawan dari Lasmurah ini juga ingin memberikan bukan sebagai kompetitor, tetapi sebagai perkat. Atau sebagai stabilisator manakala adalah hal yang kemudian itu perlu kita diskusikan bersama. Jadi tidak perlu kita ada istilahnya kondok-kondokan atau apa. Tapi mari kita bangun rasa kebersamaan ini sesuai dengan hati nurani. Seperti apa yang diharapkan oleh pekerjaan dan para pengurus di pusat. Saya kira demikian, Pak, yang bisa saya sampaikan. Saya dan juga teman-teman yang hadir hari ini mohon juga diberikan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak sopan atau ada hal-hal yang sekiranya tidak pantas mohon sekali lagi diberikan maaf yang susah-susah dan juga yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih sambil menunggu apa, buka puasa. Kali ada pemikiran-pemikiran dari pengurus, diperselahkan ini kebetulan. Kita DPD Lasmurah nih. Mohon bisa disampaikan dengan penanggapi Pak Adi tadi. Sebagai berkata. Berkata dengan dinas UKM kami supaya bisa dibawa pembinaan. Waktu itu saya sudah bicara lewat handphone ya. Ya, ya, betul. Banyak ya. Jadi saya terima kasih ini kebetulan mereka ada. Barangkali ada ide-ide segar, juga bersilakan. Saya di provinsi juga sebagai salah satu pembina kooperasi. Saya kira nyambung para mantannya. Silahkan, mungkin ada ide sambil kita nunggu buka puasa. Masih ada setengah jam. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.